Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share ke teman-teman, terima kasih Nah kita akan mengukur dan mengkalibrasi si multimeternya dulu Ini kita tempatkan di sini Kita paskan dia di nol, nah ini sudah nol sekali Dan kita posisikan dia di DC di posisi 30 Nah kita mengukur arus yang masuk ke akinya Nah kita kur dulu kapasitas akinya berapa Kita tempatkan ini yang merah di positif Dan yang hitam negatif Wow Nah kita baca yang ini di DC 0, 2, 4, 6 Karena ini kelipatan 30 Jadi kalau yang 2 ini 12V Dan ini 13V, ini 14V 15V lah ini guys 15V Karena ini dia 14V Ini 15V yang hitam ini Dan garisnya itu yang ada di sini Oke kita lihat pengisiannya kira-kira berapa setelah motor dinyalakan Kita coba kan saja ini di sini Di jarumnya Dan kita nyalakan motornya Nah ini mengisi karena portasinya naik setelah mesin dinyalakan Dia pengisiannya ada di 15V 15,4V Nah ini pak Nah setelah melakukan pengujian menggunakan avameter ini Kita mendapatkan hasil yang cukup tinggi Yaitu 15V Tapi saya tidak begitu yakin Karena Kok bisa sampai 15V Sementara kini itu Cuma 12V Dan Ketika mengisi itu Cuma bisa di 14V Lebih ketika putaran mesin 5000RPM Tapi ini 15V 1,4V Kita dapatkan Ini sangat Sangat aneh Jadi kita akan menggunakan Voltameter digital Untuk mengukurnya Oke guys Check it out Nah disini saya menggunakan Voltameter untuk memastikan Soalnya Saya menggunakan apa namanya Avameter tadi itu agak bermasalah Jadi ini voltameter yang ada jamnya Dan juga ini Ini voltameter Jadi tegangan avameter ini Jika menggunakan voltameter ini Yaitu 13V 27V Jadi kita akan melihat Kira-kira Berapa kira-kira Pengisian dari Dari motor ini Ke avameter ini Jadi ini kondisi mati Dan jika kita menggunakan Avameter Dia angkanya 15V Berarti Kayaknya Avameter saya yang bermasalah Untuk Untuk di Pengukuran Pengukuran Voltnya Tapi kalau Untuk tahanan Masih bagus Jadi kita akan mencoba Menyalakan mesin Nah ini turun Karena penggunaan Terima kasih selamat menikmati nah ini pengisiannya jalan dan standar pengisiannya itu diangka 14V nah ini perlahan-lahan mulai turun voltnya karena mesin dimatikan jadi tidak ada pengisian jadi perlahan-lahan turun dia kembali ke kapasitas aslinya yaitu 13V lebih lah jadi standarnya si aki ini dia 12V tapi karena mungkin dia melakukan pengisian jadi dia 13,4V ini akan terus-terus turun apalagi kalau motor di on tapi tidak dinyalakan motornya ini akan terus turun karena penggunaan lampu lampu yang agak banyak ini dia terus turun dia turun ke 12V coba saya matikan nah dia stagnan di angka 12V nah kecuali kita kalau kita mau nyalakan lagi dia pasti akan bertambah voltnya karena pengisiannya ini betul-betul jalan jadi kalau misal motor teman-teman biasanya kalau misal ininya rusak apa namanya pengisiannya ketika motor kita nyalakan ini akan turun turun ke angka 11V ke angka 10V ke angka 9V ke angka 8V 8V tapi kalau misal terus-terus naik itu artinya pengisiannya masih bagus nah ini kita coba nyalakan lagi nah ini perlahan-lahan baterainya naik sedikit-sedikit kita nyalakan guys nah ini dia pengisiannya cepat berarti ini mentul karena pengisiannya masih bagus untuk kabel spool pengisian itu berada di sebelah sini guys di dalam sini dia dibungkus sama si ini tapi kita buka ke side ya guys dan di sini lihat cepat langsung itu dia kabelnya nah ini dia nah ini dia ini kabel pengisian dari spool guys hutan lagi guys nah ini namanya kabel spool jadi kalau kabel spool ini kita buka apakah masih bisa nyalakan nah apabila motor ini apa spool kabel spool ini dibuka maka otomatis motor tidak bisa menyala dan kita lihat seberapa ohm untuk kapasitas spoolnya ini untuk membaca ohmmeter ada di atas sini yang lemah sini dan kita akan lihat dan untuk tahanan stator coil atau yang kabel yang ini kabel yang ini dia berada di antara 0,48 sampai 0,72 ohm guys ini yang standarnya nah jadi kalau misal apakah tahanan stator coil dalam kondisi baik oke yes kalau tidak berarti ganti unit ganti spoolnya yang satu set jadi ini untuk memeriksa nya ya jadi jadi untuk memeriksa pengisian cukup memeriksa dua itu aja guys kabel pengisian dari spool yang ini spool yang itu ada di mesin kiri dia ada di mesin kiri gambarnya seperti ini guys untuk soketnya saya tunjukkan yang ini ya dia menuju yang ini jadi kita sudah cek untuk tahanan stator coil berada di 0, kita cek dulu guys nah kita akan menyembuhkan si kita mau menggunakan kali satu ini kali 1 ohm ini jadi kita paskan di 0 kemudian kita tes nah dia berada di 0,4 teman-teman lihat nah untuk tahanan stator coil standar itu 0,48 sampai 0,72 jadi yang kita lihat disini dia berada di angka standarnya guys ini ini 0,4 bisa kita lihat kurang jelas nah ini dia nah dia berada di angka 1 lagi tadi dia di 0,4 terus dia berada di angka 1 lagi oke kita cabut berarti ini masih masih bagus guys jadi untuk membaca ohmnya itu kita lihat di angka sini 0,4 tadi dia berada di 0,4 terus jarumnya cara 1 oke kita lanjut ke tahap selanjutnya guys untuk mesannya nah untuk rangkaian sistem pengisian teman-teman bisa lihat disini disini ada bagian 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,8,9,10 jadi nomor 1 itu ada di kunci kontak ini dia nah kunci kontak itu dia mengarah ke kondenser jadi kondenser itu ini guys jadi kondenser itu yang membuat motor bisa menyala tanpa aki jadi ini menyimpan arus sementara pada motor dan kemudian melepaskannya secara sementara jadi itu yang bisa membuat motor ini menyala tanpa aki kemudian yang ketiga sekring kalau sekring kan dia di dalam bagasi yaitu untuk memutuskan dan menyembuhkan arus listrik jadi kalau fungsi sekring ini nah ini fungsi sekring ini jika ada arus berlebihan dia akan memutuskan diri sehingga motor tidak mengalami kebakaran kabel biasanya Jupiter Saturn itu pakai yang 15 ampere untuk sekring nya dan kemudian ada baterai jadi baterai itu aki ini dia nomor 4 jadi lambang nya ini jadi ini gambar diagram nya kemudian engine ground 5 ini engine ground itu ini ground rangka yang menyambung ke besi besi semua nah biasanya itu kalau rangka itu ini di kabel aki yang negatif jadi negatif ini menyambung ke semua rangka kemudian disini ada regulator 8 regulator resever nya jadi biasanya orang kenal regulator itu keyproc ini ini keyproc nya jadi disini ada lambang nya Y R B W jadi ini sisi atas jadi sisi atas itu yang ini kita buka dulu keras masih baru saya potokannya terus saya jelaskan ini sebelah atas ini Y jadi Y ini yang di sebelah sini guys Y jadi Y itu sebelah sini ini Y kemudian ini R yang sebelah atas kanan ini R sesuai ini kan kemudian di bawah itu B dengan W jadi kita akan mempelajari sistem kelistrikannya sistem kelistrikan pengisian jadi sistem pengisian ini menyambung ke keypro guys buat teman-teman yang mau lihat ini bisa screenshot untuk sistem pengisiannya ya kemudian disini ada bodyground bodyground itu ada dua kali disini kena bodyground itu menyambung disini guys ini sama aja bodyground kemudian 10 AC magneto jadi ini 10 itu yang ini ke magnetan yang 2 kabel tadi yang kita cek jadi ke magnet AC magneto itu dia menerima dari sini dia 2 kabel saja jadi yang ini jadi dari tunggu saya fokuskan dulu jadi ini dari AC dari apa namanya ke magnetan tadi yang dari 10 itu W dengan B dia mengirimkan sinyal di WB jadi W dengan B itu di sisi bawah nah dia ini dari 10 pengisian ya guys W dengan B kemudian ini di kabel R R itu yang disebelah sini guys nah R itu yang disebelah sini yang di kabel sini di ojok sini dia menuju kunci kontak dan juga dia menuju ke sekring jadi dia dua arah kalau untuk si R ini jadi dari kunci kontak dia meneruskan ke sini ke ini apa namanya kondenser kemudian kondenser juga meneruskan ke ground ini sih guys anunya jadi teman-teman cukup kalau untuk pengisian cukup pemeriksa di bagian harus yang masuk kaki kemudian di sini yang di bagian spool pengisian oke guys dan juga kira-kira kalau misal kabel kiprok ini enggak dicolok dan tidak ada aki kira-kira motor ini bisa menyala atau enggak jadi motor enggak bisa menyala ya guys jadi kita colok lagi motor baru bisa nyala oke sistemnya kurang lebih seperti itu gas jadi ini bagian dari sistem pengisian jadi diagramnya itu begini kalau secara analisa dan logika kita ambil dari mulai dari nomor 10 jadi pada saat motor dinyalakan ini kita mau menyalakan tampak listrik masuk dari spool kemudian listrik mengalir mengalir melalui kiprok kemudian kiprok menyambungkan lagi ke sini ke kondenser nah kondenser ini dia menyimpan sementara dan melepaskan jadi mereka ini saling bekerjasama jadi arus yang masuk ke sini kemudian dilemparkan lagi untuk menyalakan mesin dan setelah lepas ini si spool mengisi lagi kemudian dilemparkan lagi secara terus menurut jadi dia dia prosesnya seperti ini dari sini kemudian naik kemudian melempar ke situ terus ini melempar ke ke semua kelistrikan kemudian ini terus mengisi melempar eh mengisi lagi terus melempar lagi terus begitu terus dia sistemnya berputar guys nah terus pertanyaannya bagaimana kalau misal si kondenser ini kita cabut jadi prosesnya itu arus masuk ke kiprok kemudian kiprok ini melempar kesini otomatis ini tidak bisa menyimpan karena karena kita cabut nanti jadi kita coba cabut dan kita coba nyalain motor guys nah ini kabel kondenser dia ada dua saya cabut dulu ya guys nah jadi kita cabut kabel kondensernya atau kabel untuk penyimpanan arus sementaranya dan kita coba nyalakan dia tidak nyala guys speedometer nyala tapi dia tidak tidak keluar apa tidak menyala motornya karena ini kita sudah cabut arus penyimpanan sementaranya oke kita sambung lagi nah ini saya sudah sambung lagi dan kita coba nyalakan dia langsung nyalakan jadi teorinya itu cukup segitu aja guys sangat simple untuk si motor ini jadi mungkin penjelasan di bagian kelistrikan di bagian penyimpan sistem pengisian itu cukup segitu saja dan bagaimana motor ini berproses itu sudah saya jelaskan di video saya yang ini jadi cukup simple dan gampang dan untuk motor ini yang mendapatkan kondenser ini itu cuma di tahun 2015 sampai tahun 2022 ini guys yang mendapatkan kondenser sementara juga tersepungan 2012 atau 2011 ini kan kayaknya motor ini keluar di 2011 sampai 2014 itu dia tidak mendapatkan kondenser jadi motor yang 1D itu dia tidak bisa menyala tanpa AK karena dia tidak bisa karena dia tidak memiliki kondenser coba teman-teman cek motornya yang di 2011 sampai 2014 pasti tidak ada yang seperti ini di motornya beberapa channel sudah memasangkan kapasitor di motornya dan berhasil dan mereka bisa menyalakan motor tanpa aki nah ini ini mereka pasang kondenser itu seperti ini dan ukurannya itu saya juga belum eksperimen untuk ukurannya berapa mikro farad dan nanti kita tes berapa mikro farad kira-kira nah sekian untuk video bagian sistem pengisian jika teman-teman bingung bisa komentar dan mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain mengenai sistem pengisian karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dada-dada besar jangan lupa subscribe dan like terima kasih Terima kasih telah menonton!